Masih di Jatandras, aksi pencurian dengan modus pecah kaca sering terjadi. Bahkan bukan masyarakat umum aja, polisi juga pernah jadi korban. Tapi tenang, kasus ini udah kita ungkap. Mau tau banget, apa yang mau tau aja? Ini dia. Ini dia detik-detik saat pelaku melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Aksi ini terjadi di kawasan Serpong, Tanggerang Selatan pada Rabu Dinihari. Menggunakan benda khusus, pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga milik korban yang berada di dalam mobil. Tak tanggung-tanggung, ternyata mobil yang menjadi sasaran pecah kaca adalah mobil Bangjek sendiri. Ini udah ada tuh tulisan polisi, jadi ada rompi anti peluru, tapi masih aja diberi. Nasar dodal, dodal. Ternah pecah kaca. Ternah pecah kaca. Korban pecah kaca. Ada rompi tuh. Ada rompi nih. Aduh, kaca deh. Ada rompi polisi, masih juga diberi. Baru nangkep pecah kaca. Eh, jadi korban pecah kaca juga. Aduh. Tapi tenang. Insya Allah, ketangkep. Ini kejar, oke? Angat. Negerang cepat, tim opsional unit 2 Subdit Jatan Raspolda Metro Jaya berhasil menangkap salah satu pelaku bernama Syai yang merupakan pembeli barang curian tersebut. Orangnya nggak tahu, Pak. Masa nggak membeli? Nggak tahu orang itu satu-satunya. Oleh itu, ada passwordnya. Nah, gila gimana sih? Password gimana? Itu kan ada kuncinya. Berarti kan itu barang malingan. Jadi kunci itu nggak bisa dibuka. Iya, itu namanya password, kok, dok. Kalau handphone dia, ngomong-ngomongin di kunci. Biasanya nggak keupai, Pak. Iya, do-do, itu namanya di password, di kunci. Apa ini, Pak? Dari hasil pengembangan, petugas kembali menangkap pelaku kedua yang merupakan penjual barang curian di kawasan Bangga Besar, Jakarta Pusat. Meski sempat tidak mengakui perbuatannya, petugas tetap mengamankan pelaku bernama Deddy karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Petugas pun membawa, diselidiki lebih lanjut. Dari hasil interogasi kedua pelaku, petugas pun kantongi identitas pelaku utama pecah kaca. Di pagi hari, tim Jatan Ras Polda Metro Jaya langsung menuju kawasan Cimone Tanggera yang merupakan tempat persembunyian pelaku. Benar saja, di sebuah rumah kontrakan, pelaku utama pecah kaca bernama Reza tak berkutik saat petugas berhasil menggerbek kediamannya. Reza pun akui perbuatannya, namun tak menyangka jika mobil yang menjadi korban pecah kaca adalah mobil bang Jaya. Kalau tidak, kalau bukan orang nampu enggak? Ini enggak, enggak ramah, maksudnya memang enggak senang bisa. Kalau tidak bisa, ya. Saya akan tahu. Di mobil ke mana orang jatuh, kalau jatuh di mobil polisi? Tahu di mana orang di... Orang mau masuk setar kok, coba cerita enggak senang. Sekarang-seater. Masuk aja deh. Aik pojen gimana? Pengalaman si pojen. Aik pojen di mana? Bukan, buah. Bukan, buah. Bukan, buah. Bukan, buah. motor-motor mencoba kabur saat menunjukkan TKP pembuangan handphone tugas akhirnya lakukan tindakan tegas dan terhukur Reza sang pelaku utama pun harus mendapat perawatan di rumah sakit dari pengungkapan ini petugas berhasil mencinta barang bukti berupa satu buah handphone dan dua buah kardus HP dari hasil kejahatan atas perbuatannya pelaku langsung dibawa ke polda Metro Jaya untuk ditahan nah itu kan gua bilang apa ya polisi aja bisa jadi korban nih apelagi masyarakat umum makanya lo harus waspada gua gak ada bosan-bosannya ngingetin lo dan ngasih tip lo agar lo terhindar dari pencurian dengan modus pecah kaca ini dia tipnya jangan meletakkan barang berharga Anda di dalam mobil jangan gunakan kaca film kendaraan yang terlalu terang atau transparan pasang alarm pada kendaraan Anda langsung lapor petugas ke polisian jika hal ini sudah terjadi pada Anda oke selanjutnya ada kasus kriminal unik lainnya jangan kemana-mana tetap di Jatandran